Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Zambek kali ini saya akan membahas tentang agama tanpa kesadaran hanyalah halusinasi agama tanpa kesadaran hanyalah halusinasi tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol perihal iman ngobrol perihal islam wah luar biasa hidup ini hanya akan terasa nikmat dan indah apabila kita merasakan dengan rasa bukan dengan akal dan agama itu adalah hasil dari olah pikir hasil dari akal hasil dari pemahaman meskipun apa yang dulu disampaikan oleh nabi-nabi itu dari rasa tapi dipahami dan dicerna kebanyakan oleh akal sehingga apabila agama dipahami oleh akal maka lahirlah angan-angan apa bedanya orang-orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah angan-angan sama saja jadi sesuatu yang dipahami baru dari akal maka itu sama saja kita masih menyembah angan-angan menyembah berhala berhalanya adalah akal pikiran karena akal pikiran ini adalah duniawi benda napsu amaroh jadi kalau seandainya kita meyakini Tuhan baru pendapat dalil akli nakli dan lain sebagainya yang dipahami oleh akal maka semua itu hanya menjadi halusinasi mister halo mrs halo karena apa karena yang ditimbulkan bukan kedamaian tapi yang ditimbulkan adalah merasa paling benar sedangkan kalau yang namanya pencarian kepada Tuhan pendekatan diri kepada Tuhan bukan merasa benar tapi benarlah dalam merasa kalau kita masih berkutat di pikiran akhirnya akan mencari tahu mencari cara untuk menyalahkan ini hepek-hepek dari agama jadi banyak orang-orang yang beragama tanpa sadar biar akhirnya banyak menyalahkan contohnya apa contohnya misalnya yang terjadi saat ini virus corona akhirnya menyalahkan itu ajab dari Allah dan lain sebagainya perlu lagi ditegaskan bahwa Allah tidak pernah mengejab manusia meskipun sebesar jarah manusia diajab oleh perbuatannya sendiri artinya apapun yang terjadi itu bukan ajab dari Allah tapi perbuatan manusia kita harus ingat yang terjadi di Aceh apakah itu bisa dikatakan ajab bukan ketika tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 saya langsung lihat di TV dan saya meneliti ketika pertama datang yang datang pertama bantuan itu dari Amerika loh bantuan dari Amerika kenapa bisa datang dengan secepat itu harusnya dari Amerika ke Indonesia kalau pakai kapal itu paling tidak dua hari loh kenapa ini semalam malamnya kejadian tsunami selama berapa jam kemudian datang tentara Amerika dengan kapalnya wah ini ada yang tidak beres dan akhirnya saya teliti wah ini bukan rencana ini mah sengaja dibuat nuklir yang diludahkan dari kapal selam dari bawah laut ketika saya bicarakan itu kepada mertua saya bahkan diketawain padahal mantan mertua saya mertua saya itu dulu kepala diketawain lu ngarang lu itu udah jelas ajab dari Allah bilang suatu saat pasti akan ada yang membongkar kasus ini supaya realita nyata bahwa Allah tidak pernah mengajab manusia tapi manusia alam semesta ini hancur akibat perbuatan manusia itu sendiri begitu pun terjadi virus corona jangan langsung tiba-tiba kita menghakim wah ini ajab dan lain sebagainya karena virus corona ini setelah diteliti mirip dengan virus yang dulu diciptakan oleh China ada sedikit kemiripan virusnya itu dan ini diciptakan sebagai senjata biologi karena perang kalau fisik pilih ke pistol pakai apa itu akan ketahuan siapa pengirimnya dan lain sebagainya tapi kalau perang biologi tidak akan diketahui sekarang itu alam dijadikan alam untuk perang supaya terjadi seperti bencana alam dan lain sebagainya padahal itu bukan bencana alam itu kejadian yang dibuat oleh manusia karena Allah tidak pernah mengajab manusia meski sebesar jarah sekalipun saya mahir bersumpah kalau betul bendera Tauhid itu adalah bendera teroris maka saya mahir dan keluarga siap di sambar petir kalau tidak anda sekeluarga di sambar petir maka saya mahir manusia diajab akibat perbuatannya sendiri jadi harus diingat manusia diajab oleh perbuatannya sendiri nah apabila kita memahami agama dengan akal maka lahirlah penghakiman benar dan salah menyalahkan menyalahkan mengajab ini dan itu inilah halusinasi jadi kalau baru beberapa minggu yang lalu saya mengatakan bahwa tentang zombie zombie ini adalah mayat-mayat hidup yang terinfeksi virus nah ada dua virus yang sangat berbahaya yaitu virus idealisme virus agama itu mampu menghancurkan otak sehingga otak-otak manusia jadi zombie harus ragam yang tidak seragam digigit nah sekarang tiba-tiba ternyata benar ada virus yang diciptakan manusia yang membuat manusia seperti mayat hidup mati bergelimpangan dan itu adalah senjata biologi bukan tentang ajab dan lain sebagainya bahkan air SARS antrak dan lain sebagainya dulu pernah ada virus api gila virus apel itu diciptakan oleh manusia yang akhirnya berkembang dengan sendirinya life will find the way hidup akan menemukan jalannya sendiri tapi kenapa segala sesuatu kita serang tiasa menyalahkan menghakimi dan selalu mengatasnamakan Allah padahal dalam ibadah sehari-hari saja belum tentu dia bertemu dengan Allah belum tentu dia kenal dengan Allah hanya disebut-sebut saja Allah itu hanya dijadikan atas nama saja Tuhan kok diatasnamakan kalau mau mengajab jangan mengatasnamakan Tuhan Tuhan itu maharahman rahim maha kasih sayang jangan mengatasnamakan Tuhan untuk menghakimi jadi kalau misalnya dalam agama tanpa kesadaran maka lahirlah halusinasi Tuhan dibawa-bawa dalam pemilihan pemilu dibawa-bawa Tuhan dalam musibah dibawa-bawa Tuhan dalam segala sesuatu dibawa-bawa padahal ketika dia beribadah hanya halusinasi karena Islam itu bukan agama Islam itu Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam Islam itu bukan agama Islam itu artinya berserah diri kepada Allah bahasa Indonesia adalah Dharma jadi Dharma itu adalah paling tinggi tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Dharma Dharma bukan agama agama dengan Dharma itu berbeda Islam dengan agama itu beda Islam itu Din dan Din bukanlah agama Dinul Islam adalah jiwa yang berserah diri kepada Allah Din adalah budi kekuatan yang ada dalam diri atau jiwa bahasa Indonesia adalah budi Dinul Islam adalah budi Dharma jadi Islam bukan agama ketika orang memahami Islam dengan agama maka timbulah halusinasi akhirnya setiap kejadian segala sesuatu selalu diatasnamakan Tuhan Tuhan dibawa untuk mengajab Tuhan tidak suka mengajab Tuhan tidak galak Tuhan tidak sadis yang sadis itu pemikiran manusia halusinasi manusia Tuhan tidak pernah mengajab manusia sebesar jarah pun manusia terajab teraniaya tersakiti akibat perbuatannya sendiri seperti yang terjadi virus corona itu akibat perbuatan manusia itu sendiri dari dulu orang manusia juga banyak yang makan kelelawan bahkan bisa jadi obat benek obat asma dan sebagainya tidak jadi masalah lalu kenapa sekarang jadi masalah bukan hewannya meskipun memang dalam agama itu tidak boleh hewan terus ular kenapa tidak boleh makan kayak ular kelelawar terus misalnya babi itu bukan juga kepada fisiknya tapi kepada sifat mentalitas babi hewan yang ketika hidupnya akan memberi pengaruh kepada manusia yang memakannya misalnya contohnya apa contohnya ular kenapa tidak boleh dimakan karena ular itu binatang buas pemangsa itu ketika dimakan akan memberi pengaruh sifat-sifatnya orang batak kero misalnya yang suka makan anjing yang suka makan anjing yang tidak biasanya tidak tidak itu sifatnya juga karakternya akan seperti itu gogoknya eh mana lo ini karakter dari yang dimakan akan memberi pengaruh kepada yang memakan bukan kepada sifat-sifat fisiknya tapi sifat karakter sapi gila padahal kalau di scan itu tidak ada yang namanya sapi gila itu ada virusnya dan sebagainya ada penyakit dan sebagainya tapi ketika dimakan orang berubah menjadi gila nah sama halnya seperti misalnya padahal sapi kan halal tapi ketika ada virus sapi gila itu akan membuat orang rusak jadi bukan tentang dagingnya tapi tentang karakter yang dimakan akan memberi pengaruh kepada yang memakan dan virus itu terjadi dicintakan oleh manusia asalnya seperti HIP saja asalnya itu dari TMP terbakau mesai virus cuman dikembangkan oleh manusia ke monyet dan lain sebagainya di uji coba akhirnya terjadilah HIP dan menyebar begitu saja life will find the way hidup menemukan jadinya sendiri lalu sama seperti virus SARS corona diciptakan oleh manusia lalu nanti akan dibuat antipirusnya supaya apa bisnis ketika misalnya diselangkan ke Amerika atau kemana di uji coba dulu nah setelah di uji wah bagus di bujarak lalu mereka membuat antipirusnya nanti orang butuh antipirusnya itu nah ini seperti di film pernah ada saya nonton film Resident Evil jadi sebetulnya itu suatu bisnis dia menciptakan virus lalu dia membuat penangkalnya supaya orang berburu-buru penangkal ini walaupun harga penangkalnya ratusan juta atau miliaran nah ini hubungannya dengan bisnis dan manusia telah rusak otaknya hanya karena mengikuti akal itu namanya hedonisme jadi zaman sekarang yang paling berbahaya itu adalah hedonisme yaitu mempertuhan akal mempertuhan pengetahuan nah seperti China Amerika itu negara-negara hedonis negara-negara yang mempertuhankan sain mempertuhankan akal Yahudi itu mempertuhankan pengetahuan nah apa bedanya dengan agama agama pun sama mempertuhan akal meskipun asalnya dari wahyu tapi dicerna oleh akal akhirnya muncullah halusinasi masih mending mereka yang mempertuhankan akal menghasilkan alat teknologi menghasilkan senjata biologi yang bisa dibuat penangkanya dan sebagainya ini mempertuhankan akal tapi hanya menimbulkan prasangka praduga dan Tuhan selalu dibawa-bawa di atas namakan saja atas nama Tuhan padahal kelakuannya tidak bertuhan sehingga apabila agama tanpa kesadaran maka ini hasilnya akan menimbulkan halusinasi sadar itu seperti apa sadar itu adalah menyadari siapa diri kita diri kita itu bukan Tuhan jadi kita tidak berhak menghakimi tidak berhak mengharamkan ini itu karena kita bukan Tuhan kita hanya stuntman kita hanya holifah holifah itu stuntman peran pengganti peran utamanya Tuhan kita hanya sebagai peran pengganti dan tugas manusia hanya menyaksikan dan bersyukur tidak untuk menghakimi tidak untuk berprasangka ini dan itu ini sekarang dengan agama kok jadi berprasangka jadi Tuhan dibawa-bawa dianggap aja kan di dalam ayatnya juga ini sedar terjadi kiamat saya pernah kemarin saya katakan saya bongkat tentang kiamat tidak diragukan kebangkitan jiwa sedang terjadi saat ini tapi banyak orang yang suka mencelak nafsir lawama dan pada hari ini banyak orang yang masih terus berbuat nafsir masih terus berbuat kedoliman nah salah satunya yaitu bencana-bencana terjadi akibat kedoliman dan perbuatan manusia yang mempertuhankan akal itu namanya hedonisme nah ini virus-pirus itu diciptakan oleh kecerdasan tapi nanti suatu saat akan menjadi belenggu bagi mereka sendiri akan menjadi menyerang mereka sendiri karena hidup akan menemukan jalannya sendiri ini jangan selalu membawa-bawa Tuhan untuk mengajab bukan ajab ajab itu Allah tidak pernah mengajab seseorang kecuali orang itu berbuat dosa kecuali orang tersebut melebihi takaran pikirannya selalu berpikir menyalahkan orang lain ajab itu timbul dari pikirannya yang selalu menyalahkan orang lain ajab itu timbul dari dirinya yang selalu mengajab orang lain ini banyak kasus orang yang diajab justru karena dia banyak mengajab orang yang disumpahi Allah itu adalah orang yang sering menyumpahi orang lain karena apapun yang kita keluarkan keluar diri adalah gambaran dari apa yang ada dalam diri maka perlulah disana kesadaran awak ini tanpa kesadaran agama hanyalah halusinasi yang akhirnya hanya menyalahkan hanya mengajab hanya menjadikan Allah sebagai atas nama saja tidak disesapi dalam kehidupan dan perbuatannya Al-Rohman Al-Rohim Maha kasih sayang Maka ajarkanlah kasih sayang bayi ketika kecil dia hanya tahu tentang kasih sayang tapi kenapa setelah besar mengenal agama jadi saling membenci karena perbedaan Allah tidak pernah mengajarkan kebencian nabi-nabi tidak ada yang mengajarkan kebencian jadi kebencian itu diajarkan bukan oleh nabi bukan oleh Allah ketika kitab suci diajak diarahkan dan diajak kepada kebencian bukan salah kitab sucinya tapi salah orang yang menafsirkannya kenapa dibawa kepada kebencian jelas ini munculnya agama malah bikin kacau malah merasa dunia paling benar padahal indah dina indah lohi islam sesungguhnya jiwa atau budi yang diterima kembali kepada Allah adalah Dharma atau berserah diri kepada Allah bukan agama agama itu justru membuat orang terkotak-kotak merasa dirinya paling benar inilah Pir'aun yang nyata di abad ini agamakulah yang paling benar itu ada pernyataan Pir'aun agamaku paling benar ana robakum ala maka janganlah menggunakan lagi istilah agama untuk islam karena islam bukan agama islam itu berserah diri kepada Allah dan yang harus diserahkan kepada Allah itu adalah jiwa dengan menyerahkan hati nafsu dan pikiran bukan agama jadi kalau islam menggunakan islam agama maka itu halusinasi maka agama tanpa kesadaran hanyalah halusinasi maka sadarlah bahwa justru agamalah yang membuat kekacauan di negeri ini membuat halusinasi yang akhirnya selalu mengatasnamakan Allah untuk mengajab dan menyalahkan maka sadarlah sadarlah dengan sesadar sadarnya dan kembalilah kepada Allah innalilahi wa inna ilaihi roji'un hanya kepadanyalah kita semua akan kembali inna dina inda allahil islam sesungguhnya budi atau jiwa yang diterima kepada Allah adalah dharma atau berserah diri kepada Allah semoga apa yang saya sampaikan ini membuat kita semua sadar dan kembali kepada Allah dengan dharma atau berserah diri adapun caranya saya tidak akan gue biarkan disini tapi bagi mereka yang berminat silahkan datang ke rumah saya karena dharma itu bukan ajaran bukan pelajaran bukan sesuatu yang bisa didownload karena saya lahir ke dunia pun tidak dari download anda punya anak pun tidak dilahirkan dari download jadi segala sesuatu tidak selalu harus bisa di download segala sesuatu harus dikerjakan dipraktekan dibina dan diarahkan karena untuk menuju dharma itu harus ada pembimbing kalau kita berserah diri sendiri nanti salah jurusan karena selain hatir waswas ada hatir selain hatir ilham ada hatir waswas kalau kita belajar sendiri tanpa bimbingan maka ini akan mengarah lebih kepada hatir waswas kenapa karena disanalah Tuhan membutuhkan starman halipah dan kami makanya di dalam ayat juga selalu ada kata kami kami disitu adalah kebenaran yang diakui oleh semua makhluk ciptaannya kalau untuk manusia mungkin kebenaran yang diakui oleh manusia manusia yang sudah sadar dirinya tapi kalau kita masih keker dengan kata agama tidak pernah akan sadar maka timbulah halusinasi maka sadarlah dan kembalilah kepada jiwa yang berserah diri terima terima kasih atas kesedihan yang menonton video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati